Pada hari keempat operasi patuh Sikincai saat lantas Polres Tanjung Jabung Barat masih menemukan pengendara roda 2 dan roda 4 yang melanggar aturan. Salah satunya tidak mempunyai SIM serta tidak mengenakan helm. Selain itu, dalam razia operasi patuh Sikincai kendaraan dinas milik pemerintah juga turut diperiksa. Suasana razia operasi patuh Sikincai yang digelar saat lantas Polres Tanjung Jabung Barat pada hari keempat ini dipusatkan di jalan Profesor Sri Sudewi, eks puskes maskota Kuala Tungkal. Terlihat pada hari keempat razia ini pengendara roda 2 dan roda 4 di stop dan diperiksa oleh petugas. Kanit Turja Kuali saat lantas Polres Tanjung Jabung Barat, Ibda Han Simangun Song mengatakan pada operasi patuh Sikincai di hari keempat ini pihaknya masih menemukan sejumlah pelanggaran secara kasat mata. Sejumlah kendaraan di stop dan diperiksa termasuk kendaraan dinas milik pemerintah juga tidak luput dari pemeriksaan petugas. Selain itu, pada razia kali ini petugas juga menemukan pelajar yang tidak memakai helm dan mempunyai SIM saat berkendara. Guna memberi efek cerah, para petugas terpaksa memberikan hukuman dengan berjalan congkok menuju tempat lokasi pos tilang. Hari yang keempat ini masih kita temukan pelanggar lalu lintas yang semakin hari semakin meningkat. Terlihat di beberapa titik ruas jalan ada yang memutar arah, takut untuk mungkin dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraannya. Selain itu tadi ada juga pelajar ditemukan juga, Nda? Ya, ada beberapa pelajar yang tidak semestinya menggunakan roda dua pada saat dia mungkin mau ke sekolah ataupun berpergian ke pasar dan kemana saja. Namun di sini kami sampaikan kepada orang tua maupun kepada masyarakat agar kiranya pelajar tidak diperkenankan menggunakan kendaraan. Harus dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang mempunyai SIM. Selain itu ditambahkan Ibda Hans bahwa dalam kegiatan operasi patuh SIGINJAY 2022 ini, Satu Lantas Polres Tanjung Jepung Barat tetap melakukan tindakan secara preventif dan humanis. Dengan demikian diharapkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas dapat semakin meningkat terhusus di Kabupaten Tanjung Jepung Barat, Kota Kuala Tunggal. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.